Langsung ke penanyaan berikutnya, silahkan Pak Harrison untuk menyampaikan pertanyaan dan diaktifkan videonya Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ahli Mastahlan Baik, Pak Ustaz, kalau menyangkut ujian, menyangkut musibah Bagaimana kita membedakan antara ujian dengan segura? Karena seperti ini, Pak Ustaz Kalau kita salah menyingkapi, pada saat kita menganggap ini ujian Sehingga itu menurunkan upaya koreksi kita Tetapi kalau kita berpikir, bahwa ini teguran Sehingga kita melihat posisi yang salah kita ini di mana Kesalahan-kesalahan kita ini, perbuatan salah kita ini yang mana Sehingga upaya perbaikan kita pada saat kita menganggap itu teguran Itu akan menjadi lebih tinggi Bahwa saya, Pak Ustaz, Pak Muhammad Nah, InsyaAllah Ya, akibatifillah Sebenarnya musibah yang menimpa kita itu Bisa jadi itu Ujian Yang mengangkat derajat Ujian yang mengangkat derajat Bisa jadi Teguran Teguran Yang menghapuskan dosa Teguran ini juga bisa jadi adab Jadi adab Sebagai ujian dari Allah dan penghapus dosa Buat kita Tadkala kita menilai orang lain Nah, disini kita Kalau melihat orang itu orang soleh, orang baik Kita, ya Allah Orang itu diuji Semua Allah mau diangkat derajatnya InsyaAllah Semoga Allah mengangkat derajat dia Berbaik sangka sama orang itu Jangan kalau melihat orang Oh, kayaknya teguran ini Buat fulan Banyak dosanya fulan ini Tapi buat diri kita Bagaimana kita menganggap semua yang menimpa kita Sebagai ujian dan sebagai teguran Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan Tidak ada satupun musibah yang menimpa orang beriman Tidaklah musibah yang menimpa mu'min Baik sakit, capek, rasa gunda, rasa suntuk Bahkan duri yang menimpa dia Melainkan itu akan menghapuskan dosa-dosanya Dan mengangkat derajat Berarti dalam hal itu Ada teguran dan ada ujian Namun karena kita makhluk yang banyak dosa Tadkala terkena musibah Yang pertama kita ucapkan apa Innalillah Wa inna ilahi roji'un Disini dorongan untuk kembali kepada Allah SAW Untuk memperbaiki dirinya Apalagi disebutkan Tidak ada musibah yang menimpa Kecuali karena dosa Kalau para nabi jelas Tapi kita siapa gitu Jadi insya Allah musibah itu Tetap kita menggabungkan Kalau buat kita ya kita anggap itu teguran Selalu kita anggap ini teguran dari Allah Karena aku makhluk yang banyak dosanya Tapi di sisi lain Itu ujian kesabaran kita Apakah kita bersabar Menerima Atau kita marah-marah Karena kalau orang terkena musibah Terkena ujiannya Musibah yang bentuknya ujian Tapi dia gak bersabar Maka jadi adab buat dia Jadi dosa buat dia Tidakala itu Hada wallahu alam bisah Wallahu alam bisah Wallahu alam bisah Baik